Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar sepanjang 4.255 km. Lebih dari 271 juta orang tinggal di negara yang beragam ini. Indonesia merupakan negara berpenghasilan menengah dengan PDB 1,04 triliun USD. Hampir 97 persen perusahaan di Indonesia dapat dikategorikan sebagai usaha mikro dan kecil atau UMK. Usaha kecil adalah mesin pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang menyerap lebih dari 93 persen pekerja. Promise Impact merupakan sebuah proyek tiga tahun yang diimplementasikan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK, Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi, SECO, dan Organisasi Perburuan Internasional, ILO. Promise Impact mendukung inklusi keuangan dengan membantu lembaga keuangan untuk memberikan produk dan layanan yang menciptakan nilai bagi para nasabah, merangsang pertumbuhan dan produktivitas, serta berkontribusi terhadap tujuan sosial ekonomi, dan secara bersamaan memastikan keuntungan yang lebih besar untuk lembaga keuangan. 13 lembaga keuangan dipilih sebagai mitra inti dalam mengembangkan proyek percontohan yang memberikan layanan inovatif termasuk kredit, bantuan teknis yang dipadukan dengan perencanaan pemasaran atau keuangan, dan pengembangan usaha bagi nasabah melalui pelatihan di dalam kelas dan atau konseling bisnis. SMEs are the backbone of the Indonesian economy. By far most of the people work in SMEs. But these companies have difficulties to have access to finance. It is so relevant to strengthen access to finance. That's why SECO and ILO partnered to tackle this important issue. Kooperasi Sariah Baitul Maluat Tamuil Itkon merupakan salah satu mitra promise impact yang berlokasi di Jawa Barat. Financial inclusion di Indonesia termasuk yang rendah di dunia. Oleh karena itu, peran lembaga keuangan mikro sangat penting dalam memenuhi financial inclusion ini. Dan kami dari Kooperasi Sariah Baitul Maluat Tamuil Itkon juga ingin bahwa kami berperang dalam peningkatan literasi keuangan dan peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Setelah dilakukan pelatihan kepada anggota yang milik oleh KSBPSB Tulitia dan konseling, mereka merasakan perubahan dari sisi perilaku yang tadinya mereka malas mencatat dan tidak mengetahui kepentingan atau manfaat dari mencatat itu sendiri. Jadi, mereka sudah mau mulai dilakukan kegiatan untuk mencatat di usahanya. Sehingga mereka mengetahui keuntungan biaya dan modal di usahanya mereka. Proyek intervensi percontohan menggunakan sebuah metode bernama Randomized Control Trial atau RCT, yang merupakan metode ilmiah untuk mengukur dampak. Dalam Promise Impact, kami ingin melihat apakah ada perubahan dalam hal sikap, praktek, dan pendapatan UMK setelah pelatihan dan konseling bisnis. Tempat dari program ini, yang pertama bagi Aho itu lebih dekat dengan mitranya dan lebih mengetahui jenis usaha dan bagaimana perkembangan usahanya. Dengan begitu, mereka lebih tepat dalam melakukan pembiayaan, baik itu tepat waktunya, tepat jumlahnya, dan tepat di dalam pembayarannya. Ada peningkatan dalam proporsi nasabah yang menyiapkan arus kas. 9,6 persen peningkatan poin pada nasabah yang menyiapkan rencana bisnis. Penghasilan laba bulanan bisnis meningkat sebesar 1,7 juta rupiah. Tingkat kredit macet turun 7,2 poin presentase. Beberapa bisnis dapat menambah pekerja. Setelah promise impact ini selesai, kami tetap berkomitmen untuk meneruskan pelatihan ataupun konseling kepada anggota kami. Karena kami mempunyai keyakinan bahwa dengan membina anggota kami lebih baik, dengan memberikan pelatihan, konseling, dan lain sebagainya, ini akan meningkatkan loyalitas bagi anggota kami. Dan tentunya dengan loyalitas yang tinggi ini, akan meningkatkan atau berdampak kepada organisasi kami untuk keberlanjutan organisasi kami. Promise Impact mendukung 384 lembaga keuangan. Membantu 13 lembaga keuangan untuk mempilotkan layanan bundle service dengan menargetkan 5.131 nasabah. Melatih lebih dari 283 loan officer untuk menjadi pelatih dan penasihat bisnis. 863 manajer atau staff senior dari berbagai lembaga keuangan ikut serta dalam pelatihan dan berbagai seminar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!